What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Mek D'Antoni untuk mengistirahatkan dia dan gak usah memikirkan dia untuk masuk ke game, All-Star game kemarin itu, jadi gue rasa tuh ini adalah karma karena harusnya dia menghormati dong kalau udah dipilih oleh para pelatih juga untuk masuk di All-Star, dia harusnya main, at least gue rasa main 2 menit, 3 menit, dia nyetak 2 poin, udah langsung duduk lagi, kan kayaknya gak gitu cape juga kayak gitu ya, daripada sekarang lo kayak bilang gue mau istirahat karena gue ingin mempersiapkan diri untuk second half of the season, gue rasa tuh tidak menghormati para fans, yang nonton juga, dan juga para pelatih yang memilih dia sebagai All-Star itu kok menurut gue sih, jadi seperti Lou Williams pun akhirnya dia nge-tweet, kayak nge-tweet, are you serious? kayak Jimmy Butler, dan Jimmy Butler pun akhirnya kemarin mengeluarkan statement, dia marah karena dia bilang, gue harusnya liat lah prestasi gue season ini gimana, dan juga nantakin Lou Williams untuk one-on-one untuk 100 ribu dolar gitu, gue rasa tuh sedikit arogan dari Jimmy Butler, padahal sih menurut gue kalau dia kemarin di All-Star Game, yang mau main 2 menit pun gak ada yang masalah, gak akan ada yang marah seperti ini juga sih, karena seperti yang kita tahu sih, masih ada pemain seperti Chris Paul yang bisa masuk ke All-Star Game, dan dia pasti ingin banget bermain di All-Star Game, yang mau main sangat kompetitif, dan juga ada Lou Williams, yang gue rasa juga ingin banget untuk menaruh All-Star Game itu di resumenya dia gitu kan, kapan lagi dia mikir dia bisa masuk ke All-Star Game, kalau kemarin ini kesempatannya gue bilang besar banget untuk Lou Williams masuk ke All-Star Game, jadi gue rasa sih gimana Jimmy Butler ini kena karma, dan untungnya sih gak out for the season ya, katanya masih ada kesempatan untuk bermain lagi, karena Minnesota akhirnya ada di zona playoff setelah 13 tahun, kalau gak salah, jadi ini adalah kesempatan besar Minnesota untuk berbicara banyak juga, karena timnya lumayan solid dengan hadirnya Jimmy Butler, tapi gue sih, gue sih memang yakin banget Jimmy Butler itu, kalau bahasa Indonesia kualat ya, gara-gara gak mau kehormati pemilihan para pelatih itu untuk bermain di All-Star nah itu aja sih kalau dari gue, hari ini gue cuma ingin mengeluarkan pendapat gue aja tentang keadaan Jimmy Butler ini, karena gue agak sebel juga ya, karena gue sih sebenarnya lebih mengharapkan kalau sama Jimmy Butler gak main nih, Chris Paul lah paling gak, Chris Paul pasti seru banget gak sih kalau dia main di All-Star kemarin juga dan kalau begitu guys, itu aja sih, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk komen juga tentang keadaan situasi Jimmy Butler ini menurut kalian bagaimana dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue bagaimana belum subscribe, and thank you guys for watching, I'll see you guys in next video, peace